1. Pria yang baik memperlakukan wanita dengan hormat 2. Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta Lembahnya cinta adalah cinta kepada sesama 3. Ulurkan cintamu karena Tuhanmu dan tariklah cintamu karena Tuhanmu Kamu tentu tak akan kecewa 4. Barang siapa yang jernih hatinya Akan diperbaiki pula oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya 5. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan 6. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang Karena ketika satu di antaranya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah tersebut 7. Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu kenakan dan kamu tanggalkan sesuka hati Wanita itu terhormat dan memiliki haknya 8. Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku Dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku 9. Lebih mudah mengubah gunung menjadi debu daripada menanamkan cinta di hati yang dipenuhi dengan kebencian 10. Berikan perhatian dan bersikap baiklah kepada istrimu Dia adalah bunga yang lembut, bukan budak rumah tanggamu 11. Cintailah kekasihmu sekadarnya saja, siap tahu nanti akan jadi musuhmu Dan bencilah musuhmu sekadarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi kekasihmu 12. Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang telah merusaknya 13. Ada dua cara untuk menjalani hidup agar menyenangkan, baik di dalam hati seseorang maupun dalam doa seseorang 14. Jangan melibatkan hatimu dalam kesedihan atas masa lalu atau kamu tidak akan siap untuk apa yang akan datang 15. Cinta tidak pernah meminta untuk menanti karena cinta hanya mengambil kesempatan atau tentang merelakan 16. Wanita mampu menyembunyikan cinta selama 40 tahun, tetapi tidak bisa menyembunyikan kecemburuan bahkan untuk sesaat 17. Tubuh dibersihkan dengan air, jiwa dibersihkan dengan air mata, akal dibersihkan dengan pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta 18. Jika kamu bahagia dan mengingat seseorang, itu berarti kamu mencintai orang tersebut Jika kamu sedih dan mengingat seseorang, itu berarti orang tersebut mencintaimu 19. Hati manusia adalah seperti binatang buas, barang siapa hendak menjinakkannya, akan diterkamnya 20. Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai 21. Apa yang menjadi milikmu, akan menemukanmu 22. Jangan biarkan hatimu berlarut-larut dalam kesedihan atas masa lalu, atau itu akan membuatmu tidak akan pernah siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi 23. Abaikan rasa sakit, atau jika tidak maka kamu tidak akan pernah merasa bahagia 24. Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpanah hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit 25. Ya Allah, saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku bahwa cintamu jauh lebih besar daripada kekecewaanku dan rencana yang engkau siapkan untuk hidupku, jauh lebih baik daripada impianku